Hai kembali dengan saya di channel dapur noprek kali ini saya akan mereview sebuah alat ukur alat pengukur temperatur atau suhu yang namanya termometer infrared yang mana cara kerjanya itu menggunakan infrared ya untuk mendeteksi suatu objek yang akan diukur jadi tanpa harus menyentuhkan alat ini ke suatu objek atau benda kita langsung bisa mengetahui temperaturnya berapa suhunya ini termometer infrared merk benetek tipe GM 550 ada juga yang tipe GM 380 ada yang GM 900 perbedaannya hanya untuk rang pengukurannya itu batas maksimal itu sekitar kalau ini 550 kalau yang 380-380 derajat Celcius dan untuk yang 900 kajet Celcius pun sama itu batas maksimalnya sini ada bisa seperti ini fitur atau spesifikasinya rang akurasi resolusi semuanya hasil langsung aja saya buka ini buka ada dalamnya ada tunjuk atau buku panduan bagaimana cara penggunaannya kita bisa melihat spesifikasinya nah ini bisa dilihat akurasinya resolusi spesifikasinya ini cara penggunaannya yang nomor 123 ini menggunakan bahasa Inggris ya tidak ada bahasa Indonesia Indonesia nya langsung aja saya coba sini menggunakan baterai 9V ini nah disini untuk membukanya ini 9V langsung saya pasang aja ini bentuk seperti ini penggunaannya ini oh itu ya langsung oh penggunaannya ini menggunakan trigger ini jadi kita langsung tekan itu langsung terlihat pengukurannya berapa derajat Celcius ini untuk imprared nya ini untuk backlight untuk ampuh layar LCD nya ini pengukurannya untuk pengukuran pilihan pengukuran Celcius atau Fahrenheit nah kita bisa dirubah-rubah ini bisa menggunakan pengukuran Celcius atau Fahrenheit disini bisa dilihat internet termometer pengukurannya rangnya itu minus 50 derajat Celcius sampai 550 derajat Celcius atau minus 50 derajat Fahrenheit sampai 1022 derajat Fahrenheit disini bisa dilihat ini jarak pengukurannya ini langsung saya coba aja saya coba ke anggota tubuh saya ini saya mau tekan tangan berapa temperaturnya 34 derajat Celcius untuk menggunakan imprared 33 derajat Celcius 33 derajat Celcius ya 33,5 derajat Celcius jadi temperatur atau suhu tubuh saya itu sekitar 33,5 derajat Celcius jadi ini langsung ada data hole ini berapa detik ini jadi tampilnya pas kita habis pengukuran langsung keluar tampilan berapa detik dia akan kembali lagi cek gila ini cukup kita tekan aja nih ada triggernya penggunanya cukup mudah ini sekarang saya akan coba menggunakan perangkat itu menggunakan ini setrika saya akan coba pengen tau berapa temperaturnya berapa Zat Celcius saya coba nyalakan sudah nyala 30 derajat Celcius 31 derajat Celcius 34 derajat Celcius mungkin baru ini ya panasnya masih belum butuh berapa menit atau detik untuk meningkatkan panasnya mulai ada perubahan yang tadi tadi 30 derajat Celcius sekarang 44,8 derajat Celcius coba lagi 46 derajat Celcius atau 30 derajat coba 124 derajat Fahrenheit kalau Fahrenheit jadi itu cara penggunanya cukup mudah tinggal ditekan ini aja triggernya ini dan sini akan langsung keluar hasil pengukurannya di layar LCD ini selamat menikmati